Oke halo semua dan udah hari ke-31 coy dan yap India udah mulai nyerang nih India udah mulai nyerang dan ya sekali lagi kita gak bisa ngapa-ngapain selain nge-defense nge-defense homeland kita kenapa? Karena pasukan kita lagi di New Zealand yap akhirnya kita bisa ngebalas New Zealand ada musuh baru lagi anjir emang Akhirnya kita gak bisa ngebalas Australia ada musuh lagi coy jadi ya susah banget dan kalian bisa lihat disini Cina lagi perjalanan ke sekitar kita nih saya gak tau dia mau kemana si Cina Jadi kemungkinan besarnya nih karena dia lewat sini Kemungkinan besarnya dia bakal ke Australia itu pikiran saya sih kemungkinan besar dia bakal ke Australia coy untuk Cina Kenapa ya karena dia lewat sini kemungkinan dia bakal ke ini nih ke Perth ini itu kemungkinan besarnya untuk Cina Kalau gak ke Perth dia mungkin ke Padang kayak gitu dia mungkin nyerang kita juga Karena ya kayak yang saya bilang kemarin si India Cina dan Afghanistan nih asalnya dia satu koalisi jadi kayak gitu Kalau bisa lihat nih dia lagi bikin satu koalisi lagi dengan yang lainnya lagi jadi kayak gitu sih Dia aslinya emang satu koalisi untuk Cina India dan Afghanistan ditambah sekarang ada Congo dan Norway jadi ya itu berat banget Itu kayak top 5 di atas nih jadi itu makin berat lagi Jadi ya kita gak tau nih kayaknya Cina mungkin ke Australia kalau ke Padang kayaknya gak mungkin lewat sini kenapa Karena terakhir kali si Cina dia nyerang kesini dan kalau emang mau ke Indonesia dia bisa lewat sini dan langsung ke Padang kayak gitu Jadi ya kayaknya gak mungkin untuk ke Padang untuk Cina kayaknya dia bakal ke Australia untuk sekarang Jadi saya bakal coba buat cek di bagian sini nih di derby dia ada pasukan Australia atau enggak Kalau disini gak ada pasukan Australia saya bakal ambil dulu untuk derby nya kenapa karena dia kota komponen kan dan nyap ini cuma memperpanjang hidup aja sih karena sih enggak yakin bisa menangin tiga negara ini Coy tiga negara Cina India dan Afghanistan ya itu susah banget karena ya akhirnya kita udah bisa nyerang New Zealand udah ngumpulin resource kita yang sekarang dari hari pertama gara-gara ditepang sama satu koalisi loh di hari kelima loh kita perangkan koalisi cok dikroyok tiga koalisi tiga player asli jadi ya akhirnya kita bisa ngumpulin pasukan dan nyerang itu juga pasukannya buat nyerang itu enggak seberapa cuma dua destroyer sama dua infantry doang kayak gitu tapi waktu saya nyerang juga India ternyata nyerang juga jadi kalau India bisa kita tahan yang lainnya kayak China dan semacamnya itu enggak mungkin kita bisa tahan juga coi jadi itu masalahnya Coy enggak mungkin bisa kita tahan ini cara sesatunya sih mungkin saya bakal coba buat serang mungkin saya bakal coba buat serang ya untuk Cina kita bakal coba tabrak aja untuk pasukannya Cina jadi saya bakal coba serang kenapa kejadian kayak Australia dan Jepang itu supaya enggak kejadian coy ini beruntung aja sih baru online dan ya si pasukan Cina udah sampai sini kalau dia tadinya masuk ke Jakarta Jakarta kita udah hancur Coy kayak gitu enggak jaga aja soalnya si Cina dia enggak bikin nevi kayaknya ya China enggak bikin nevi cuma ada satu nih di Zhengzhou dia level 3 naval base tapi kebanyakan pasukannya dia pasukan-pasukan darat ini aja dia make nice infantry jadi ya dia kayak fokus di tank India fokus di tank dan Afghanistan dia enggak punya laut jadi enggak bisa bikin pasukan laut dan sekarang ada masalah lagi itu Kongo jadi Kongo dari kanan tadi ya kita dari atas dari kanan sekarang dua sisi lagi juga ya kita harus jaga supaya mereka enggak masuk ke pulau kita soalnya udah masuk ke pulau kita nggak bakal bisa nge-defense kayak gitu soalnya pasukan darat kita cuman ada ini doang coba masukkan darat kita cuma infantri doang level 3 amasih relegan jadi gak ada pasukan lagi buat nge-defense makanya kita sebisa mungkin harus ngejaga di lautnya dan di laut juga pasukan kita cuma korvet anjir jadi kita enggak bisa bikin banyak strategi kalau sebelumnya di solo-solo series sebelumnya kita masih bisa bikin strategi karena ya kita enggak war ama coalition ini kita udah perang ama koalisi di hari lima dan udah bisa akhirnya menangin ya kita udah berhasil ngancurin kayak Homeland City nya salah satu kayak anggota dari koalisi yang masih aktif yaitu New Zealand kita udah hancur Australia sebelumnya kita ngancur New Zealand sekarang jadi ya akhirnya kita udah menangin untuk perang ama koalisi nya dari hari kelima jadi ya dikawal dari hari kelima itu susah banget karena di hari kelima kita enggak punya banyak strategi coy jadi ya kayak gitu jadi sekarang saya bakal coba buat divan aja sih kita bakal lihat kita bisa bertahan sampai berapa lama ke Indonesia ini dan untuk resursenya saya enggak ada resurs apa-apa sih untuk infantrinya masih di sini masih di level 3 untuk pesawatnya saya enggak ada tadinya saya pengen bikin pesawat cuman resursenya enggak ada jadi ya tetep destroyer masih di level 4 saya pengen naikin ke level 5 tapi kurang ya kurang rare materialnya jadi saya bikin attack submarines kenapa tiba-tiba bikin attack submarines karena saya pengen pakai elektroniknya ini coy karena attack submarine dia enggak pakai komponen dia cuma pakai elektronik ama rare material jadi saya bisa pakai rare material saya sekarang rare materialnya bukan cuma buat research doang jadi saya bisa berhenti research dan saya saya bisa bikin itu jadi pasukan kayak gitu jadi ada pilihan buat dijadiin pasukan daripada dibuat nge-research kayak gitu ya pasukannya tuh dia main battle tank ama mechanized infantry jadi agak berat kalau dia bisa sampai naik ke daratan dia bakal berat coy jadi mungkin saya bakal bikin satu pasukan nevi lagi ya sebalik buat disini taruh disini buat ngejaga harbor yang disini soalnya ini nggak bisa dihancurin cuk harbornya cok nggak ada di kota lho dan ada harbornya kayak Indonesia masih kurang susah nih ada di tengah-tengah musuh kasih satu harbor lagi ini susah banget deh satu Asia udah jadi musuh kita semua mantap memang jadi ya tadi Cina kayaknya dia mau nyerang ke daerah saya juga awalnya saya kira dia mau nyerang ke Australia soalnya dia lewatin Jakarta pasukan si Cina tapi pas sampai sini dia belok ke atas jadi ya mau kemana lagi gitu ya kalau Cina udah belok ke atas kemungkinannya bakal ke padang jadi karena ya saya nggak di clear war itu bahaya banget bisa-bisa Cina langsung masuk ke padang dan ya Cina dia pakai mechanized infantry dan band battle tank jadi kalau udah masuk ke darat bakal susah banget buat ditahan coy karena ya itu pasukan-pasukan yang keras-keras banget meskipun dengan elit-elit-elit gun kita tetep nggak bakal bisa ditahan karena ya damage-nya kurang coy untuk ngancurin main battle tank apalagi yang disupport sama mechanized infantry itu gila banget asli jadi ya bukan cuma India yang nyerang kemarin cuma India yang nyerang tapi sekarang udah ada Cina dan sekalian aja karena ya kemungkinan besar Afghanistan juga bakal pakai tank juga karena dia nggak punya daerah di laut kayak gitu ya jadi saya langsung di clear war aja karena saya takut dia masuk ke kota langsung coy jadi kayak gitu jadi kita bakal berusaha buat seenggaknya ngehancurin banyak banget pasukan mereka sebelum mereka bisa ngancurin Indonesia kayak gitu cuman kalau kalian bisa lihat disini kita udah kehilangan separuh dari Indonesia bagian kanan dari Indonesia bisa jadi ya kenapa ini bisa diambil meskipun yang ini masih belum terobos karena si New Zealand dia ngambil pakai dia pakai naval infantry atau Marines itu basic Marines gitu dia udah saya kumpulin semuanya di ibu kota kayak gitu untuk serangan kita ke New Zealand itu bisa dibilang berhasil ya untuk koalisi New Zealand Australia dan Jepang yang kayaknya udah aman cuman setelah kita ngalahin koalisi mereka sekarang kita dapat koalisi yang paling gede kita lawan koalisi yang paling gede jadi iya ini Asia Alliance jadi ada dokter koko ada Cina India Afghanistan dan Norway kayak gitu dan kalau kalian bisa lihat di victory pointnya dia udah 2400 tadi saya coba-coba-coba cari kayak mungkin ada koalisi tandingannya gitu jadi saya mungkin bisa masuk koalisi tandingannya dan yang ngulur waktu gitu lah supaya nggak diserang atau seenggaknya ngebuat serangan musuh nggak fokus gitu lah cuman ternyata nggak ada koalisi tandingannya kecuali nih Balkan dan Turki itu juga victory pointnya cuma 800 jadi nyawa banget coy 800 dengan 2400 ya victory pointnya itu dikuasain sama koalisi ini coy toh hasli saya yakin mereka bakal nyerang ke Turki abis ini karena ya ini kayak gencet sih udah sih udah pas di tengah-tengah gitu ya scenario terbaiknya buat Indonesia kita bisa nge-defense sampai akhir dan akhirnya kita mungkin bisa sampai di 10 besar kita mungkin bakal berakhir di 10 besar jadi nggak mungkin bisa menang udah nggak mungkin bisa menang kalau mereka nyerangnya dengan full kuatan juga kita nggak bakal bisa defense karena ya pasukan kita yang kurang pasukan kita udah sekarat banget karena diserang dari awal kita harus ngelawan 3 pasukan atau 3 negara jadi ya apakah kita lanjutin atau nggak menurut kalian gimana? apakah saya harus bikin baru lagi untuk Indonesia? apakah kita bakal start baru atau kita bakal lihat ini akhirnya kayak gimana untuk Indonesia? jadi ya kayaknya segitu aja untuk video kali ini jangan lupa like, comment, subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih ya kemungkinan last video sih ini sih kemungkinan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih